Halo Nukle 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck yang paling aku suka ya yaitu Cari ZX nah deck Cari ZX ini akhirnya kembali ke puncak kekuasaan atau kembali ke top 3 ya setelah dia absent di eranya Toilet Maskred sama Shroud Fable kok bisa kembali ke top 3 ada 3 alesan menurutku yang pertama gaya main baru yang kedua komposisi kartu yang baru dan yang ketiga kartu baru dan yang kumaksud dengan kartu baru adalah kartu supporter bernama Briar ini dengan kartu supporter Briar ini cari Z itu bisa membuat comeback yang tidak disangka-sangka musuh jadi kita langsung mulai aja review dan guide dari deck Cari ZX pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari segi ini kalau dari segi budget deck ini murah sekali ya karena deck Cari Z itu maupun dari segi Pokemon yang maupun dari segi trainer nya itu sudah dikasih gratis dari deck dari 8 dek gratis yang bisa kamu dapat ketika kamu buka akun Pokemon di sisi live ini jadi tinggal download core dari deck Cari Z sudah kamu dapatkan dari awal kamu bermain harus paling cuman harus tambah-tambah dikit gitu baik dari segi Pokemon nya maupun kartu trainer ya dan untuk keuniversalannya sangat-sangat universal ini adalah hanya satu varian dari begitu banyak varian deck Cari Z yang kumainin ada yang bawa Radian cari Z ada yang enggak bawa Radian cari Z habis itu ada yang main sama daskul lain ini daskul 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 ada yang enggak pakai kayak decknya tortell cleft yang dapat peringkat 10 di World Championship habis itu aspectnya tuh nggak harus hero skip ada juga varian aspect lain yang bisa dipakai kayak misalnya ada yang pakai unfair stem ada yang pakai ini aspect baru ini Grandry ini dan banyak deck-deck varian lainnya pembahasan berikutnya gimana cara memainkan deck ini kita langsung bahas aja cari ZX nya singkat aja dia punya serangan burning darkness 180 base damage plus 30 untuk tiap price card yang musuh ambil jadi makin banyak musuh ngambil price card alias makin late game makin sakit serangannya terus dia punya ability Invernal Rain yang bisa langsung nyari 3 basic energi api dari deck lalu ditempelkan ke Pokemon sesukanya biasanya kamu tempelkan ke cari ZX nya itu sendiri ketika kamu mengevolusikan Pokemon ini dari sebelumnya versi basicnya atau versi set satunya jadi tinggal evolusi aja ke cari ZX maka otomatis burning darkness bisa langsung kamu pakai habis kamu evolusi dan untuk supportnya kita punya pijot X dia punya ability quick search dimana dengan ability ini kamu bisa nyari satu kartu apapun dari deck untuk dibawa masuk ke handmu cuman bisa sekali di tiap turn tapi kamu bisa bener-bener bebas cari kartu satu itu apa aja jadi bagus banget dan ya kita langsung masuk ke gimana strateginya ya yang pertama kenapa aku bawa tiga Nesbol disini itu banyak yang bawa dua tapi banyak juga yang bawa tiga sih tapi aku lebih suka tiga kenapa karena dengan Nesbol ini kamu bisa cari tiga Pokemon yang nggak bisa cari sama bodypovin bodypovin ini kan buat nge-setup Charmander nya sama pijinya sama duskul kan kalau Nesbol itu biasanya buat kamu ngambil Rotom terus habis itu biasanya buat kamu ngambil Radian cari Zard atau robot nggak mau ngambil bisa dipilih jangan ngambil lumini ya karena kalau kamu ngambil lumini pakai Nesbol ability ini nggak bisa aktif bisa kamu baca sendiri Nah karena toko lebih suka tiga karena Rotom ini kepake banget dari awal dari turn satu malah jadi kalau bisa dapet Nesbol di awal tahu bagus gitu makanya aku ngambilnya tiga bukan dua nah lalu dari segi sport terutama ini aku pakai empat arven arven ini bagus banget kalau di deck ini karena dia bisa cari Pokemon tool sama item card ya jadi satu masing-masing satu item card satu Pokemon tool jadi kita kan kita maju kedua sama deck ini jadi kita udah bisa pakai supporter di turn pertama kita terus kamu sebisa mungkin tuh langsung di turn satu mu langsung dapet dengan arven makanya aku bawa sampai empat supaya bisa nyari kayak badi povin bola dan lain sebagainya dan toolnya nah terus eh ini aku bawa dua countercatcher Kenapa karena kita nggak bawa primecatcher disini aku expectnya pakai yang lain nanti ku sebentar lagi ku jelasin dan countercatcher ini apa fungsi ya bagi yang nggak tahu kamu baru bisa menggunakan kartu item ini ketika press card musuh itu lebih banyak lebih lebih sedikit daripada press card mu nah dan tidak cari zat di awal game kita tuh pasti kalah jadi press card kita pasti lebih banyak daripada musuh kita jadi kamu bisa membuat countercatcher ini selalu bisa aktif ya dari turn kedua sampai tonton berikutnya karena kamu ada di kondisi kalah di awal game jadi kamu pakai countercatcher untuk narik musuh gitu di belakang lalu combo masuk ke deke aktif dengan countercatcher ini nah terus ini ya Briar nah ini adalah supporter yang terlalu kuat menurutku untuk deck ini karena dengan Briar eh kamu bisa pakai Briar tuh ketika musuh ketika musuh sisa press card nya tuh cuman dua jadi bener-bener pas dua enggak boleh lebih enggak boleh kurang nah efeknya apa ketika eh Pokemon aktif musuh itu ko dari damage dari serangan Pokemon Terra kita yang artinya adalah cari zat IEX kompon bisa ngambil satu press card lebih banyak jadi ini adalah supporter buat comeback di late game nah cari zat itu kan seperti yang aku udah bilang tambah lama tambah sakit kan damage ya burning darkness ini jadi otomatis di late game dia bisa ngkau apa aja ya dan berani cocok banget dan untuk membuat press card musuh itu bisa pas dua itu kamu bisa minta bantuannya dari ini duskulan yaitu duskul dasklop sama dasner dasner dan dusk dasklop itu ketika dia pakai ability nya dia langsung mati artinya dia langsung ngasih satu press card ke musuh jadi misalnya eh kamu musuh tuh sisa tiga press card tapi kamu pakai Briar gitu kan kamu tinggal pakai dasklop atau dusk dasner pasin press card nya dua dan dia itu enggak cuman mati dia ngasih 13 damage counter eh kalau dasner kalau dasklopnya ngasih 5 damage counter gitu jadi kamu bisa selain biar bisa pakai Briar nya kamu bisa buat ngeko Pokemon di belakang atau Pokemon diaktif itu terserah kamu kau kamu bisa ngeko Pokemon besar pakai dasner atau dasklop kayak Pokemon V atau Pokemon X berarti kan dua press card plus dari Briar nya tadi jadi kamu bisa ngambil itu sampai 4-5 press card dalam satu ton jadi itu bener-bener kan bisa comeback terus musuhnya langsung kalah gitu jadi bener-bener gila efeknya dari Briar ini dan lanjut dua hal terakhir ini aku pakai hidup skip nah ini kenapa aku tiba-tiba pakai hidup skip ini aku sebenarnya ikuti meta di Jepang meta di Jepang tuh sekarang banyak cari setiap sidernya pasangin hidup skip nah hidup bagi yang enggak tahu Pokemon yang tertempel dengan hidup skip itu HPnya ditambah 100 jadi cari satu bisa tanky banget jadi HP bisa 430 nah Hai kenapa HP yang tebal banget itu diperlukan ke cari jati X padahal cari saja sih itu kan sebenarnya tebel ya jadi 330 itu buat ke counter meta sekarang yang banyak sekali pakai atau bawa deck yang bawa Pokemon to Ogre Pond kayak Ogre Pond X yang hijau ini kayak contohnya ada kreasing boot Ogre Pond ataupun regidrago regidrago Vistar Ogre Pond nah eh Ogre Pond Ogre Pond musuh itu bisa langsung wanita cari saat X kalau dia enggak ditempeli sama hero skip tapi dengan hero skip HPnya jadi 430 jadi misalnya Ogre Pond untuk isi bahkan dengan empat energi down dan kita kita akan punya dua energi batikon totalnya enam energi berarti damage dari Ogre Pond yang hijau itu bisa sampai cuman bisa sampai 420 ya itu dengan empat energi kalau tiga energi tambah nggak mungkin kan berarti kan di bisa tambah turun jadi cari saat itu masih bisa langsung bisa aman gitu enggak langsung mati ketika diserang sama Ogre Pond ya jadi kamu bisa membuat comeback itu lebih sering lagi nah untuk yang terakhir ini aku buat double turbo energi buat yang atau double turbo energi ini 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 dipakai kalau kamu pakai Radian Charizard nah kapan kamu pakai double turbo energi di Radian Charizard itu ketika nanti di turn keduamu tiba-tiba poken besarmu kayak misalnya Rotom atau misalnya Luminean itu langsung ditarik sama musuh ya terus musuh langsung bisa ngambil dua press card nah nah musuh ngambil dua press card artinya serangan dari combustion blastnya Radian Charizard itu bakal dikurangi dua kan dengan dan ability ini kan makin berkurang energi yang dibutuhkan buat nyerang untuk tiap press card musuh ambil musuh ngambil dua press card berarti cari zat Radian Charizard ini cuman butuh satu energi api sama dua energi corollos nah energi apinya kamu bisa isi lewat ability cari zat tadi lalu dua sisanya dua energi corollos ini kamu bisa pakai double turbo jadi bisa menyeimbangin press cardnya gitu jadi kamu enggak harus nyerang sama Radian Charizard eh kamu enggak harus nyerang sama cari zat ya terus nanti mati-mati kamu bisa pakai Radian Charizard dulu dengan double turbo itu dan misalnya kamu udah enggak pakai di next-end kamu nyerang sama cari zat lagi di next-end tinggal kamu mundurin tuh kan retret cost-nya tiga jadi pas kan tiga energi kisi tiga energi dibuang untuk retret cost nanti gantian cari zat yaks yang carry sampai gamenya selesai nah itu strategi utama dari deck ini kita masuk ke in game-nya masuk langsung di gameplaynya dan ya kita maju kedua dan ini adalah alasan kenapa kita maju kedua sekarang karena bisa kamu lihat di sini aku bisa langsung pakai arven kok dan karena itu aku bilang aku bawa arven sampai empat itu karena itu langsung bisa dipakai dari awal dan ini kita bagus ya ini Oh definitely enggak terlalu bagus tapi kartu bukan kita bagus bisa dikati paling bagus sudah ada Charizard udah ada body povin buat ngambil Charmander nya udah arven gitu jadi kita bisa cari rotom kita dan kita melawan dek apa ini eh dek air ya mungkin Palkia eh Palkia Palkia terapagus mungkin atau Palkia waduh ini Palkia itu ya eh oh bukan Palkia oke eh enggak ada Palkia daskrop dasner bawa kramor ini aku lantik apa ini tapi ini jelas dek air aja jadi aku harus bawa manufi di sini langsung taruh buat menghindari snipenya Rajen Green Ninja hmm oke ntar aku lagi berpikir ini Oh body povin ya body povin langsung pakai arven dari arven itu ngambil eh rotom v-nya sama mungkin langsung cover resistant ya karena aku butuh buat eh nyari manufi sama piji lagi di sini ini piji connection pasti mati nih tewas ini diaktif ini skokensi size Oh bener dong ini dek Palkia daskrop dasner tapi bawa kramoran emang ada yang bawa kramoran aku nggak bawa kramoran waktu aku mbak reviewnya jadi gini dan ya Kenapa pentingnya maju kedua tuh ya selain karena kamu bisa pakai arven atau sporter dari awal sekarang tuh lagi jaminya dek turbo yang langsung bisa nyerang di turn dengan kedua dengan kau maju kedua kamu nggak mungkin bisa diserangkan di turn pertamamu gitu Hai Wah aku cuman punya satu car mander what the hell Wah jangan sampai ini ditarik Wah kacau eh bentar Hai dia ngebohong Primecatcher ya tapi dia masih punya bos eh bentar tepati aset enggak bawa bos ya atau ya mungkin bawa cuman satu dan mungkin dia bakal pakai iridahnya dan dia belum taruh Palkia belum terak daskrop dasner let's go berarti arven kita ambil nesbol sama forest stone ada rotom enggak ya oke ada ini forest stonnya harus kupakai duluan ini karena aku perlu setup itu roto selain rotom aku juga perlu set kata piji cadangan sama er daskrop sorry das daskul Hai mstar alchemy untuk ngambil povin Hai mentar ini ada Oke ada torteran untungnya ya jadi kalau saya mati pun bisa tiba-tiba kuidupin lagi sama torteran eh ini nih Oh terus ini collab stadiumnya langsung kupakai aja karena aku udah pakai forest stone dan aku enggak mau dia nexternya memanfaatkan pokestop ini Oh jangan sorry jangan jangan aku mau instan charge kalau kubuang gimana caranya aku instan charge nextern baru kubuang Oke nice kalau misalnya Charmander kok enggak mati Oh kita udah bisa nyerang sama Charizard EX di nextern that's good sementara dia belum bisa ngapa-ngapain ya karena dia enggak bisa setup Palkia terus enggak bisa setup yang lainnya nggak papa let's go Oh bentar Aduh Tiyono kenapa kamu jat sekali Oke Tiyono Hai hmm oke tetep bisa jadi ini car macariset walaupun aku enggak bisa jadiin bijiku waduh ini kok dikasih ultra rasanya aku bakal pakai pokestopnya deh aku mencoba peruntungan ku untuk ngambil ultra ball karena ultra boleh masih ada lengkap ya aku belum pakai ultra bola sekali soalnya sebenarnya kalau aku dapet ultra ball artinya aku langsung bisa jadiin biji sama eh cari zatku di saat yang bersamaan soalnya udah ada cari zat ini di handku sekarang Hai Oke nggak tahu sini bisa menang atau nggak berasa bisa lah ya setap kuda lumayan jadi soal Oh cari satu lumayan sama dek-dek gini coba kalau kata di deskripsi dasnernya jadi itu bahaya no dia nggak jadi tapi dia kuat banget ngelawan meta sekarang yang kebaiknya itu dek-dek turbo menang gampang menang justru cari satu ngomong dek-dek turbo dia tuh lumayan sama yang eh sama yang langsung matiin mematikan Pokemon Pokemon basic kayak cari Charmander nya biji dari awal ya kayak contohnya dek ini dek regidrago tapi tenang aja regidrago aku tuh sekarang makin dikit yang pakai Kenapa karena dek turbo makin banyak dek turbo makin kuat terus juga oh my god dikasih pijot let's go eh mantap-mantap ntar aku setup dulu Hai hmm candy kan ya Oh no 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 bukan candy bukan candy arvan arvan karena aku langsung mau pakai hero skip langsung ku buat tanky cari setku ambil candy sama hero skipnya aku ragu sedek ini bawa eh apa itu semacam lost vacuum sekarang tuh dikit kok yang bawa lost vacuum yes satu aja karena kita cuma bisa setap satu mundur Hai yang bawa lost vacuum itu ya satu-satunya mungkin yang masih bawa lost vacuum adalah dek Oh iya dek bentar ini masukin sini kita ada chance untuk pakai torton ya misalnya cari setku ini mati dibawa-bawa jadi aku tempel satu lagi sini Hai dek losbok yang masih bawa eh lost vacuum itu select sisanya udah enggak aku aja udah enggak pakai lost vacuum ini banyak melanjutkan tadi dek turbo butuh makin banyak dek turbo makin kuat redon tuh sekarang bisa langsung lebih besar di misalnya karena ada area Zero kamu rasanya tahu kombonya yang sama Raiku area Zero sama Mew itu menjadi besar banget benceng terus juga yang ketiga cari regidra gumurnya makin pendek dia April tahun depan udah kena rotasi kan jadi otomatis banyak enggak mau beli decknya tambah dikit yang mau karena cuma bisa dipakai ya bentar gitu April tahun depan dah enggak bisa buat main Oke eh Charmander ya udah ada satu lagi di hand ini satu-satu bentar ini kalau palkiannya full Benz terus nyerang aku berikan 260 ditambah misalnya dia bisa ngepop 1 dash noir 130 berarti masih 390 berarti masih belum bisa kau cari zatku kecuali dia ngepop 2 dash noir Nah itu tapi kalau dia ngepop 2 dash noir berarti dia aku cuman sisa tiga price card jadi sekali kubrayer bisa langsung selesai gamenya kita lihat aja apakah kita bisa ngebrayer atau tapi kurasa nggak bisa ya kalau misalnya dia ngepop cari zatku mati gitu kan dengan 2 dash club dan serangan palkiannya otomatis karena aku butuh tortron Oh beneran dia punya dia pokok lost vacuum oh my god Hai anjir aku kira enggak punya lost vacuum waduh salah prediksi Oke berarti mati nih siapa sih punya dash noir yakin aku punya dash noir eh berarti aku sempat ya berarti kita butuh tortron ya tapi waduh tapi kalau pun aku punya tortron nggak worth it aku nggak bisa langsung jadiin kecari search kecuali aku dikasih sesuatu yang sangat mewah di sini Hai mendingan masukin lagi ya secara mandir ya waduh oke oh change of plan 130 umb satu lagi oke yono good Oh ya aku rasa next kemudian pake yono aja deh car mandir terus aku korbanin pijiku ya pijiku ini kan nggak nggak pake seorang seorang hmm oke just wait 90 mati ya 260 ya pasti mati tapi dia ngambil bentar apakah ada yang cara yang lebih bagus ya berikutnya enggak sih paling bagus yono ya ku yono ngobrol aku car mandir habis itu pakai rotom ini akan pakai instan charge-nya lagi kalau misalnya carmander aku dibunuh lagi ini udah mungkin baru kedepannya pakai tortron lagi atau pakai langsung aja radian cari sergitu itulah pentingnya radian cari set ada dek itu sekarang yang gara-gara berakhir itu enggak bawa radian cari sergitu masih salah masih perlu banget kamu bawa radian cari sergitu oke pijiot masuk eh cara mandir disini eh yono hmm oke uh uh aku masih butuh rotom jelas Oh ini basic energy rasanya aku biarin aja disini quick search oh quick search ini buat ngambil ini aja cari setnya ya ngambil cari setnya aja jadi next and tinggal cari retortron sama rare candy bentar rare candy-nya sisa dua terus cari saya sisa berapa sedua Oh mendingan jangan-jangan mendingan mendingan ambil rare candy-nya dulu aja soalnya kan cari set masih bisa cari semua trouble ya ambil rare candy eh ini terus eh mundurin kita korbanin pijinya terus kita instan charge yang enggak mau nempelin energi kenapa karena Oke nice kita punya ultra blue ini kenapa enggak mau tempelin energi kenapa karena ada kemungkinan car mandirin mati seperti yang bilang kita butuh tortron disini kita sangat butuh tortron di match ngelawan palkia ya deck palkia gini tortron buktinya bisa kamu lihat sendiri di review deck palki aku yang ya sama palkia dasklub dasner itu juga aku kalah gara-gara sama deck cari set aku kalah gara-gara dia pakai tortron nah ini pasti nah car mandirin oke dia-dia kemakan trap ku disini ya oke oke makanya aku sekarang bawa tortron dan aku enggak pakai Profesor Arturo lagi karena Profesor suruh masih bisa diganti sama collab stadium tugasnya kan sama-sama ngebuang rotom ataupun luminean kan yang udah kemungkinan enggak pakai mendingan ganti tortron aja kalau misalnya aku bawa Profesor Turo kebanyakan supporter ya supporter Jack ini udah 11 kalau nggak salah udah banyak ya Biasanya 10 ini 11 masa mau kejadian 12 enggak kan Hai harusnya ini udah menang sini soalnya kan Oh ini aku sih jengko pijiku hanggep aja gitu berarti eh kalau apalagi kalau dia ngepop up ngepop satu dasner lagi berarti aku udah menang ini kalau dia eh agak nafsu ya terus ngepop up satu dasner lagi Yaudah aku yang menang tinggal kutortron udah selesai game ya oke kayak menang ini soalnya kan otomatis sisa price card kedua terus nanti tortron pek langsung matiin palkiannya selesai udah gameplaynya dia sedangkan dia masih sisa satu price card Hai hmm korbanin ya duskul udah enggak pakai itu sudah eh bukan berarti dengan ada duskul tuh kamu di tiap game itu pakai duskul lihat keadaan aja oke eh seperti yang bilang ini ultra ball buangnya nggak penting dulu kita ambil cari zatnya Hai atau tron kan oke ator tron eh eh oke ada satu energi pas berarti saatnya kita comeback quick search Hai otor tron nyawa pentingnya tortron ya sangat penting tortron itu hai eh eh ganti Hai atau tron pelepokan basic carmander masuk menggantikan duskul set Hai eh berarti evolusi Hai nah eh yes Hai satu hai oke dengan gini aku maksa dia untuk nggak bisa pakai dasnernya kalau dia pakai dasner ya udah aku menangkan soalnya aku di satu price card Hai terus dia udah enggak bopalkia lagi jadi dia udah nggak bisa nyerang dah kalah ini dia menurutku jadi enggak punya orang enggak bisa apa-apa Nah tuh kan dia merah jadi kita langsung masuk ke match berikutnya masuk di gameplay yang kedua dan eh oke lawan dek lugia nih Hai wuuh mantap ini mantep ini hmm Hai bentar ini aku berarti ngambilnya eh ya berarti ngambilnya rotom langsung aja ya sama forest liston Hai otom kuaduan oke rotom ada waduh Hai enggak ada perm catcher sampai enggak ada counter catcher sama sekali Oke berayanya juga nyangkut dua counter catcher pangkacar Oke sama satu das klub nah oke lah mau gimana lagi eh kalau semuanya lancar eh eh kita langsung bisa nyerang di next turn bahkan kita langsung bisa jadiin charmander sama pijot kita bersama uh dua red candy oke bahkan enggak perlu arfon arfonnya berarti bisa buat nge setup dasgol oke Oh ini aku kasih tips ya buat ngelawan deck eh ini lugia incer arkeps ya kecuali cincinonya udah keisi dua energi atau lebih incer cincinonya karena kalau cincinokan langsung bisa gua dikeo cari cari secara kita tapi kalau cincinokan masih kosong energinya incer arkepsnya karena lugia dengan satu arkeps itu udah kemungkinan besar kalah dia jadi incer aja arkeps dia aduh ini tolal atau gimana sih ini dia nge summoning star loh maunya apa ini eh oh dia pinter dia mau ke snipe Oke biar charmander ku mati dia belum tahu aku punya tortron oke dia lupa aku punya tortron kamu pikir gamenya sudah selesai tentu tidak rotom ini bakal ku jadiin tortron ya kalau gitu eh dia terlalu cepat menyimpulkan itulah pentingnya tortron tadi game pertama sekarang game kedua tortron langsung pakai tidak cepat itu boy eh kita langsung tortron dan kita bisa langsung incer itu arkeps itu tapi enggak ada perangkat cera waduh ya udah berarti kita incer oh gerponya dululah ya saya kan cuman satu berarti mincinonya mentok-mentok tiga energi Oh ya kita evolusi dulu pijinya jadi pijat terus kita mencari tortron eh bentar eh iya cari tortron aja atau enggak ada aku simpen aja di forestry stone ya buat nanti kalau perlu sama lumayan Oh enggak usah sekarang ya Hai hati Oke Hai tortron Hai tidak cepat itu boy Oh bentar tapi kalau aku pakai itu aku nggak bisa nge-setup dashklop dan lain-lain ya berarti harus kupakainya mau mau iya Hai emm star alchemy aku perlu povin di sini oke Hai povin 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 oke teru nafsu sih mana ada orang main Dugia cuman satu arkeps itu eh oke charmander duskul Hai terus tortron set berubah dia set pem Hai posor terus impen karena aku next-end tapi apa eh apa kau bisa berpengket cerah eh Hai bentar eh yang kubuang harapan sama ini aja deh jaga-jaga ya kalau aku misalnya nggak bisa dapet eh eh prem nggak bisa dapet countercatcher kudipres ket Hai iya kan Hai iya gitu loh kok sekarang ada saja perasaan enggak ada lho kulihat what the hell gimana sih ya udah eh 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 patah energi tadi tadi kok bisa kulihat kok tadi aku nggak bisa lihat adanya countercatcher ya kudahil otomorgana oke eh kita serang dulu di burning darknessnya ya Hai dia next-end belum bisa kakwa aku Hai emm oke dua dengan cara apapun Hai emm kecuali kakwa yang kecil-kecilnya bisa sih tapi masa dia mau buang kayak eh bossnya untuk kakwa charmander kecil-kecil ini oke oke cincinnya nah ini eh kita lihat kalau dia bisa ngisi sampai Hai oke bentar Oh dia isi full archips oke berarti aku incer archipsnya kalau gitu caranya Hai habis itu udah endgame dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi dikasih 2 archips aja kurang kalau lu gitu ngelawan cari search ini cuma pakai satu Aduh Dion Oke nggak apa-apa kita masih punya pijat ya buat narik Oke dapet Vision DPT bagus terus dapet cari setnya nesbol nesbol itu simpen buat apa ya Oh aku taruh ragen cari set aja duluan di sini eh eh v-net wuuh eh 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 ya taruh ragen cari set duluan di sini eh iya bentar eh ya boss aja langsung quick search bos lagi eh Archieps tempelin nggak ya enggak digunakan juga termati nggak usah Oh burning darkness lagi Oke cari saat ku mati cari connection mati pasti enak lugenya tapi habis itu udah selesai dia 2% oh oh yes kita bisa pakai prior oke oke bisa berakhir ini ini kan mati dia sisa dua price card terus berarti otomatis cari saat kode bisa 300 terus tinggal cari rare candy pakai bryor game over yes kita bisa mempertontonkan bryor di match ini ya kan hahaha nafsu ini dia salah betul ya naruh ogrepon awal terus nekat cuman pakai satu archie sudah gameplaynya selesai Hai oh ntar energi kuadalah dari tadi empat ya sehingga kuya berarti masih ada satu cukup-cukup Hai mengenai pokoknya lima energi lima energi sama satu double turbo Oke give energi ya udah enggak bantus ini udah menangin aku langsung ambil tiga price card itu hai eh semuanya selalu incar Archieps nya kecuali mincino nya atau cincino nya sudah keisi tiga energi lebih itu udah bahaya kalau gitu caranya incar cincino nya dulu bahkan nggak dikasih aja lah eh bahkan saya enggak usah perlu nyari langsung dikasih rare candy nya eh bentar aku cek energi aja biar aman Oke Oh masih ada dua Oke berarti eh ambil apa ya ambil ini aja defense ban biar tambah sakit lagi dimasih eh oke eh cari zat eh yes 122 pasang terus defense ban prior you're dead finish the game dan langsung ambil tiga price card itulah ngerinya sekarang cari zat ya racinya comeback eh game selesai terima kasih karena sudah menonton kalau misalnya masih ada yang bingung karena dek ini cukup rumit dek cari zat cukup rumit enggak segampang dek turbo jadi kalau masih ada yang pertanyaan nah tayakan aja di kolom komentar